kadang-kadang jawaban itu dalam bentuk diam kadang-kadang berpaling itu atau tidak mengindahkan atau ignore itu pun jawaban tak semestinya orang menjawab itu dengan menjawab dan tulisan eh dia maki saya tak tahu siapa saya kok tak tahu follower saya berapa kok jangan peduli untuk apa buang masalah lain kenapa mesti kita membatasi makna jawaban kepada orang yang mentuhmah dengan kita berkata kenapa kita terjadikan bahagian daripada jawaban kepada orang yang mengatakan dengan ignore apa dia kata bukankah demikian juga dalam Al-Quran Al-Kerim Allah berfirman orang bodoh kalau mengatakan jawab kepada dia selamat maksudnya jawaban yang tidak melayan kejahilan orang dengan kejahilan disini kita dilatih untuk memilih dalam menjawab disini kita diajar untuk memahami tidak semua jawaban terhadap soalan itu dengan bentuk kata-kata tapi diam itu pun juga jawaban terima kasih telah menonton hanyalah Terima kasih telah menonton